But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster, out of my head, under my bed, think you're something, out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then you'll get bored to kill it. Ketua Umum PSSI, yaitu Eric Thohir, telah mengatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan harga tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina pada Senin mendatang tanggal 29 Mei tahun 2023. Eric Thohir mengatakan, PSSI saat ini, sedang dalam proses komunikasi, untuk menentukan harga tiket pertandingan, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bumkarno, Senayan, Jakarta Pusat, pada tanggal 19 Juni tahun 2023 nanti. Bukan hanya sekedar membahas harga tiket saja, kata Eric Thohir, PSSI juga saat ini, sedang berkomunikasi dengan beberapa stasiun televisi, untuk menyiarkan pertandingan Timnas Garuda bersama Tim Tango nanti. Sebab, hak siar nanti, tidak hanya menyelimuti stasiun televisi di Indonesia saja, namun juga, akan disiarkan di luar negeri. Untuk hak siar di Indonesia, stasiun televisi itu akan menyiarkan seluruh pertandingan Tim Merah Putih sampai akhir tahun. Proses ini, terus dilakukan oleh PSSI, guna untuk mencari yang terbaik demi Timnas Indonesia. Kalau soal penjualan tiket Timnas Indonesia versus Argentina ini, tidak langsung dari PSSI-nya, sebab PSSI akan bekerja sama dengan pihak ketiga, untuk masalah, menjual tiket pertandingan tersebut. Kami sedang dalam proses bidding untuk tiketing dan juga proses bidding untuk hak siar. Jadi insya Allah, hari Senin nanti, kami akan umumkan hak siar media untuk seluruh laga Timnas Indonesia sampai akhir tahun ini, kata Eric Thohir di Hotel Firemon, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 26 Mei tahun 2023. Bukan cuma di Indonesia, Eric Thohir, menambahkan kembali, soal harga tiket Indonesia versus Argentina ini, dia, juga melibatkan Federasi Sepak Bola Argentina, atau AFA karena, nantinya, akan ada bagi hasil dari penjualan tiket pertandingan tersebut. Seperti yang kita ketahui, untuk mendatangkan Argentina ke Indonesia, sangatlah tidak semudah itu. Bahkan, PSSI dikabarkan, harus mengeluarkan uang mahal, untuk membawa juara piala dunia, 2022 itu ke tanah air kita. Mudah-mudahan, dari hasil diskusi dengan Argentina, berjalan lancar karena, semua tiket sama pihak Argentina di, due diligence. Istilahnya, itu ada hak bagi dan kami harus transparan sama mereka, kata Eric Thohir. Mantan ketua COI itu melanjutkan, pertandingan Timnas Indonesia melawan Lionel Messi dan rekan setimnya, juga akan disiarkan secara langsung oleh media di, Argentina. Nah, pendapatan hak siar di Argentina itu akan didapatkan oleh AFA, bukan untuk PSSI. Kami juga sedang diskusi untuk hak siar di dalam negeri maupun luar negeri. Karena Argentina juga akan mendapatkan jatah hak siar di negaranya. Kami juga, sedang melakukan proses bidding hak siar di luar negara Indonesia dan Amerika, kata Eric Thohir. Selain melawan Argentina, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Palestina. Duel tersebut, akan digelar di Stadion, Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 14 Juni tahun 2023, mendatang. Terima kasih telah menonton!